Komisi 3 DPRD Tabalong melakukan pembahasan dan finishing mengenai Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Tabalong tahun 2023 hingga 2042. Raperda tersebut telah disetujui dan selanjutnya akan diparipurnakan pada bulan September mendatang. Komisi 3 DPRD Tabalong bersama tim penyusun Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Tabalong tahun 2023 hingga 2042 melakukan pembahasan pada Senin 28 Agustus 2023 di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Tabalong. Pembahasan dilakukan setelah adanya harmonisasi Raperda oleh Kemenkumham. Yang mana berdasarkan hasil harmonisasi dari Kemenkumham yang dilakukan oleh tim penyusun Raperda RTRW terdapat 21 item yang harus dilakukan penyesuaian. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong VRL Penny yang segaligus memimpin jalannya rapat menuturkan bahwa Raperda RTRW Kabupaten Tabalong tahun 2023-2042 telah disetujui dan telah disepakati oleh Komisi 3 DPRD Tabalong yang ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Muklis bersama Kepala Dinas PPR Tabalong Wibawa Agung Subrata yang turut disaksikan oleh anggota Komisi 3 lainnya dan tim penyusun Raperda. Ferry menambahkan Raperda RTRW 2023-2042 rencananya akan diparipurnakan menjadi peraturan daerah Tabalong pada bulan September mendatang. Rancangan perenda RTRW wilayah Kabupaten Tabalong ini sudah selesai, sudah di finishing hari ini, tinggal kita paripurnakannya lagi. Untuk jadwal paripurnakannya itu insal akan kita laksanakan di awal bulan September. Kepala Dinas PPR Tabalong Wibawa Agung Subrata Sadiwawancarai mengatakan bahwa Raperda RTRW ini sangat penting bagi Kabupaten Tabalong pasalnya Raperda yang akan disahkan menjadi perda ini merupakan acuan bagi Kabupaten Tabalong dalam hal tata ruang Kabupaten Tabalong. Terlebih penataan ruang wilayah Kabupaten Tabalong bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga rencana ibu kota negara dengan pengembangan pertanian, agribisnis, industri, pariwisata, penghasil energi untuk mendorong peningkatan ekonomi berkelanjutan. Sangat penting sekali Pak untuk RTRW ini karena keterkaitan dengan usulan-usulan baik yang komersial maupun bukan komersial yaitu yang melalui OSS berupa usulan juga KKPRK. Selain itu berdasarkan salah satu bagian Raperda, tertera bahwa ruang lingkup Raperda RTRW terdiri dari tujuan, kebijakan dan strategis, penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, kawasan strategis Kabupaten dan lainnya yang mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tabalong yakni 12 kecamatan. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Sampai jumpa di video-nya.